5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar ya Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5 Kita belajar di tema 4, sehat itu penting Subtema 1, peredaran darahku sehat Pembelajaran yang ketiga Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat Adik-adik warga masyarakat di tempat tinggal Edo sedang kerja bakti Mereka membuat jalan setapa untuk masuk ke gang perumahan setempat Mereka juga bekerja bakti membersihkan lingkungan Semua warga masyarakat ikut dalam kegiatan kerja bakti termasuk Edo Kerja bakti membersihkan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan lingkungan kita itu sehat Nah dengan lingkungan sehat warganya pun hidup sehat juga Semua warga harus mengikuti kerja bakti Karena kerja bakti merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab setiap warga negara masyarakat Nah sebagai warga masyarakat kita juga berhak untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat Adik-adik apakah yang dimaksud kewajiban, hak, dan tanggung jawab? Nah kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab Lalu hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang Dan penggunaannya itu tergantung kepada orang yang bersangkutan Sedangkan tanggung jawab adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan Itu tadi perbedaan antara kewajiban, hak, dan tanggung jawab Adik-adik kerja bakti yang dilakukan sekelompok warga masyarakat Merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan Apa yang dimaksud dengan interaksi manusia dengan lingkungan? Lalu apakah akibat dari interaksi manusia dengan lingkungan? Apakah interaksi sosial dapat menimbulkan persatuan dan juga perpecahan? Nah untuk memahami mari kita perhatikan gambar berikut ini Yang pertama ini adalah interaksi antar individu Antara seorang ibu dengan anaknya Ini ada interaksi antara individu Antara anak dan ibu Lalu di sini yang kedua ada interaksi individu dengan kelompok Contohnya adalah ibu guru sedang berbicara di depan murid-muridnya Ibu guru itu individu Kelompok di sini adalah murid-murid yang ada di kelas itu Lalu berikutnya adalah interaksi kelompok dengan kelompok Yang ditunjukkan oleh dua tim sepak bola Ini interaksi antara kelompok dengan kelompok Nah manusia hidup dalam lingkungan tertentu adik-adik Lingkungan adalah ruang yang ditempati oleh makhluk hidup dan benda tidak hidup Jadi lingkungan itu di sekitar kita Ya ditempati oleh makhluk hidup seperti manusia Hewan dan tumbuhan Serta benda-benda yang tidak hidup atau benda mati Kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya Baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial Manusia juga tidak bisa hidup sendiri adik-adik Untuk memenuhi kebutuhannya Manusia itu pasti membutuhkan orang lain Maka manusia itu disebut dengan makhluk sosial Nah adik-adik secara kodratnya setiap manusia itu selalu berinteraksi Interaksi antara individu, individu dengan kelompok Nah ini interaksi ini itu disebut dengan interaksi sosial Nah melalui gambar ini adik-adik Kalian sudah mengetahui contoh interaksi sosial Nah untuk lebih memahami interaksi sosial Kalian bisa melakukan kegiatan berikut ini Coba kalian cari contoh lain bentuk interaksi sosial Baik melalui buku, internet, atau sumber lainnya Contohnya seperti ini Interaksi antar individu Contoh lainnya ya Kalau contoh disini kan ibu dengan anaknya Contoh lainnya Seorang siswa bertanya kepada gurunya tentang materi pembelajaran Seorang siswa itu satu Guru kan satu Berarti antar individu Lalu ada contoh berikutnya Seorang anak menolong temannya yang jatuh Itu juga interaksi antar individu Seorang anak menyapa teman saat bertemu di jalan Nah ini juga interaksi antar individu Lalu interaksi antara individu dan kelompok Contohnya orang berpidato di depan kalayak umum pada suatu acara Orang berpidato Berarti kan sendiri kalayak umum Itu kan berarti kelompok Kalayak umum itu adalah banyak orang Lalu presiden dengan rakyatnya Ketua kelompok dengan anggota saat berdiskusi Ini terjadi interaksi antara individu dan kelompok Lalu interaksi antar kelompok Nah contohnya ada pertandingan basket antar sekolah Lalu suatu kelompok melakukan presentasi di depan kelompok lain saat pembelajaran di kelas Pramuka melakukan hubungan Menggalang dana bantuan untuk korban banjir Itu juga terjadi interaksi antara kelompok dengan kelompok Adik-adik Interaksi sosial itu penting dilakukan oleh setiap individu Mengapa demikian? Karena dengan melakukan interaksi sosial Individu itu dapat mencukupi semua kebutuhan hidupnya Contoh saat kamu makan nasi Tentu nasi yang dimakan itu berasal dari beras Beras itu berasal dari padi Yang ditanam oleh petani Nah sebelum menjadi beras Padi itu digiling oleh orang lain juga Bahkan nasi yang dimakan merupakan masakan orang lain Nah selain untuk memenuhi kebutuhan hidup Interaksi itu juga merupakan sarana Untuk mencapai tujuan bersama Nah interaksi sosial itu tidak selamanya mengarah Kepada kebersamaan atau persatuan Oleh karena itu interaksi sosial itu dibedakan menjadi dua Yaitu interaksi sosial yang mengarah ke persatuan Dan interaksi sosial yang mengarah ke perpecahan ternyata Ya ada yang positif ada yang negatif Nah adik-adik disini kita akan mencari contoh interaksi sosial Yang mengarah kepada persatuan dan yang mengarah kepada perpecahan Contoh interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan adalah Siswa-siswi bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah Ini pasti mengarahnya kepada persatuan Siswa-siswi mengadakan musyawarah untuk pelaksanaan pemilihan ketua kelas Lalu melakukan kegiatan piket secara bersama-sama dalam kelas Ini interaksi sosial yang mengarah kepada persatuan Sedangkan contoh interaksi sosial yang mengarah kepada perpecahan adalah Saling mengejek teman Nah ini tidak boleh adik-adik karena akan menimbulkan perpecahan ya Tawuran antar pelajar Menghina teman yang mendapat nilai jelek Ini tidak boleh kita lakukan Adik-adik masyarakat Indonesia yang hidup tersebar di berbagai wilayah Indonesia Itu memiliki beragam karakteristik Nah karakteristik itu antara lain ya Satu wilayah dengan wilayah yang lain itu berbeda-beda Contohnya seninya berbeda, ekonominya berbeda, sosial, budaya, dan politiknya Oleh karena itu setiap warga negara Indonesia Hendaknya menjaga interaksi yang baik Nah interaksi yang baik dari perbedaan tersebut dapat mendukung pembangunan nasional Nah adik-adik sebagai warga negara Hendaknya kita memahami bahwa perbedaan merupakan suatu kodrat dari Tuhan Yang Maha Esa Oleh karena itu kamu harus mengelola perbedaan tersebut menjadi sebuah kekuatan Ada tiga teori sosial budaya di Indonesia Yang hingga kini itu berlaku di masyarakat Yaitu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong Nah budaya ini apabila dikembangkan akan mendukung pembangunan nasional Selain itu musyawarah, paternalistik, dan gotong royong Juga akan mendukung ketahanan aspek sosial budaya yang tangguh Adik-adik yang hebat coba amati nih lingkungan tempat tinggal kalian Dan identifikasi upaya warga masyarakat dalam meningkatkan pembangunan sosial budaya Contohnya seperti ini ada adik-adik ya Upaya yang dilakukan warga masyarakat untuk meningkatkan pembangunan sosial budaya Misalnya dengan mencintai bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia Lalu mengembangkan dan mendalami bahasa daerah Guna memperkaya nilai kebudayaan Mempelajari bahasa asing guna meningkatkan taraf hidup di kemudian hari Mengapresiasi segala bentuk kebudayaan bangsa Indonesia Bersikap, bertutur, dan berperilaku Sesuai dengan adat dan istiadat atau tata tertib yang berlaku Dan membiasakan diri untuk bersikap peduli terhadap alam Salah satunya dengan tidak membuang sampah sembarangan Lalu menuntut ilmu setinggi mungkin untuk menggapai cita-cita Nah adik-adik warga masyarakat Indonesia itu harus bertanggung jawab ya Dalam meningkatkan pengalaman dalam sosial budayanya Nah dengan demikian setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama Tanggung jawab tersebut diantaranya menjaga kebersihan Lalu menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan Nah disini dapat disimpulkan bahwa kekuatan masyarakat itu terletak pada kerjasamanya Pentingnya kerjasama dalam masyarakat dapat diungkapkan dalam sebuah pantun ya adik-adik Contohnya nih turun ke payah memetik kangkung Hati senang dibantu si dia Bergotong royong penduduk sekampung hasil mufakat hidup bahagia Nah masih ingat ya adik-adik tentang pantun Masih banyak contoh pantun yang mengandung nasihat Terutama tentang pentingnya kerjasama dan mufakat dalam masyarakat Nah simak nih contoh pantun berikut ini Merah muda baju si bibi Di tangannya ada bayam seikat Masalah warga datang bertubi Berkumpullah untuk mufakat Pantun di atas itu sangat bermakna adik-adik Maknanya adalah setiap manusia Hendaknya menyisakan waktu untuk berkumpul bersama warga kampungnya Berkumpul untuk membicarakan masalah bersama hingga mencapai mufakat Adik-adik carilah nih contoh pantun yang mengandung nasihat Ya kalian kalau tidak menemukan bisa kalian buat sendiri contoh pantunnya Contohnya ini Kalau kamu lagi di pantai jangan lupa menggelar tikar Kalau kamu ingin pandai jangan lupa rajin belajar Ini ada maknanya adik-adik Jika kita ingin pandai tentunya harus rajin belajar Contoh pantun lainnya Anak kata melompat-lompat Berlompat-lompat di tepi telaga Janganlah kita suka mengumpat Kelak hilang seluruh pahala Maknanya apa pantun ini Jadi orang itu jangan suka mengumpat Karena akan menghapus kebaikan yang sudah kita lakukan Contoh lain Warga desa menggali tanah Jenasah mati akan dikubur Jadi orang haruslah amanah Mesti terus bicara jujur Nah maknanya apa kita harus berbicara jujur Agar menjadi amanah Nah adik-adik apakah kamu pernah mengikuti rapat warga Atau rapat RT atau rapat RW ya Jika belum pernah mungkin orang tua kalian pernah Coba tanyakan kepada orang tua kalian Dan amati Tanyakan juga tentang pelaksanaan rapat tersebut Apa yang dibahas dalam rapat tersebut Dan apa hasil dari rapat tersebut Nah kalian buat Hasil pengamatannya seperti ini Ya pokok-pokok pembahasan dalam rapat itu apa Dan hasil rapatnya apa saja Nah dari pengamatan kalian itu Sudahkah warga masyarakat itu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik Contohnya kalau di tempat Edo sudah Karena kebersihan lingkungan sekitar merupakan tanggung jawab masyarakat bersama Adik-adik warga telah sadar akan tanggung jawab sebagai warga masyarakat Hal ini ditunjukkan warga masyarakat di tempat tinggal Edo Mereka telah melaksanakan kesepakatan bersama Kesepakatan tersebut yaitu kerja bakti membuat jalan setapak sepanjang 6 km Dengan semangat kerjasama Pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 4 Subtema 1 pembelajaran yang ketiga Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Jangan lupa tekan loncengnya